Dan dia mengatakan, Pak Chandra, terima kasih udah bawa kami keliling ke stasiun, stasiun, radio dan TV. Senang Pak Chandra, pasti banyaknya dekat kita Pak Chandra. Karena aluh Bapak yang luar biasa seorang guru. Alhamdulillah Pak Chandra, sekarang gaji saya naik Pak Chandra. Berapa sekarang Pak? Bidah 350. Saya perlu berbapak itu. Berubahnya orang lain Bapak. Oh, betul Pak Chandra. Saya senang Pak Chandra. Yang penting pagi-pagi ketika saya bangun, yang nampak adalah peserta dinikah. Bapak. Bapak nanti akan mendapatkan ad-ahvan mutu'af hamin'atwa. Jadi cepat. Tangan-tangan murah mereka yang buat kami terus bergerak dari masa ke masa. Seorang guru. Seorang pak untuk berprofesi sebagai seorang guru. Dan dia berhasil mendapatkan predikat. Guru yang nangani dirindukan. Banyak yang mendengar. Tapi anak tetap. Kodol Allah. Ini jadi potret untuk pendidikan Indonesia. Bahwa Ruhul Mu'alim. Itu yang dirindukan. Kalau ada tulisan guru yang nangani, pertanyaannya kembali ke kita. Kita menjadi guru yang nangani, kenapa? Pernah nggak bu? Ada anak-anak yang anda mengatakan. Ya Allah. Ya Allah. Tahu nggak bu undang? Kemarin saya yang tetap berusaha. Hari minggu ada yang kembali kembali kembali. Terbawa dalam mimpi. Lepas-bawanya gitu ya. Berarti bangun kita dihidupkan. Refleksi sang guru berkarakter. Lihat ekspresi mereka. Saat anda tampil di depan mereka. Ketika anda tampil. Dan mereka berkat-dekat. Alhamdulillah ya Allah. Datang juga baru ke ini. Atau sebaliknya. Baru terdengar sepatu anda. Baru terdengar sebaliknya. Dia bilang. Ustaz. Anda sampai antum. Antum pernah mengajar. Anda mahfungsi. Ustaz setiap hari Rabu panggil. Itu waktu itu bulan Februari. Ustaz tahun 2023. 2003. Anda masih ingat banget. Antum mengajar. Anda dihidupkan. Setiap jahat-jahat pertama. Dia ingat banget. Anda ada burunya nggak ingat. Murid itu adalah peniru yang guru. Murid itu akan mengingat setiap kata-kata anda ketika mengajar. Lihat Pak Untung. Angka 300 ribu itu materi yang simpel bagi dia. Tapi bukan itu yang dirindukan. Kedekatan mereka dengan siswa. Doa-doa tangan-tangan mulai mereka. Itu yang dirindukan. Kadang-kadang kita itu. Lupa sama mereka. Tapi mereka kan ingat. Jangankan Antum. Anak berkali-kali ke Rahman. Kami tampil di UI. Itu anak tiga orang alumni Rahman. Nunggu di belakang lobby. Assalamualaikum Pak Heffin. Mengesingat saya nggak? Aduh. Aduh. Kalau dia pakai logah Rahman. Rahman kan? Ini juga. Pak Heffin. Saya masih ingat Pak Heffin waktu itu. Hapir tiga kali. Tau berkali ke Rahman. Walaupun saya duduk paling kecoh. Saya nyebab banget Pak. Kata-kata Pak. Saya simpel sampai hari ini. Dan ketemunya cuma sejam. Kedua jam di latihan bawah. Apa hal itu kita? Antum. Kalau Antum mengatakan. Ustaz kayaknya biasa aja. Gua si mereka. Hei siapa bilang. Anak ngajar anak autism. Anak berdosa. Pak Kepala. Gara-gara ada satu. Anak paling pojok. Dia anak visual. Setiap ada bicara. Dia nggak pernah dengar. Satu semester loh. Duduk paling pojok. Gara-gara itu dia nggak pernah dengar. Anak suruh keluar. Eh you don't. Dia keluar saja menangis. Salah perempuan itu. Setiap anak aja Pak Isha. Masa dia yang gambar. Masa keluar. Maghrib dia datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Chandrah. Aku rugi Pak Hebe. Aku tak dengar lagi tadi suaramu ketika kau ngajar. Aku tertinggal mati hari ini Pak Hebe. Saya tanya. Kamu itu nggak pernah dengar. Kamu itu nggak pernah perhatikan. Anda tahu orang itu jauh apa anak itu. Pak Chandrah sudah seumur zonamak saya Pak Hebe. Saya sangat terperhatikan. Setiap Bapak ngajar. Saya disuakan melalui setiap gambar yang saya buat. Saya belum faham itu. Apa maksudnya nggak? Minggu lalu Pak Hebe mengajarkan sholat. Itu anak autis loh. Kata Pak Chandrah. Kalau sholat itu harus seperti ini. Ini oleh tasbih, oleh takbir, oleh tazim. Kalau lupa harus 20 derajat. Mana buktinya? Gambar. Buka gambarnya. Jadi anak bicara dia visualkan melalui gambar. Anak baru kali itu lihat Naruto sholat. Cuma ada yang. Kayaknya. Naruto cuma nggak pakai peci Pak. Naruto sholat. Dan dia menjelaskan. Melebihi anak-anak normal. Anak normal yang duduk di depan aja. Belum tentu bisa membahas detail itu. Jadi kata Pak Chandrah kan kalau tanya terus kayak gini. Ini gambar ya Pak Hebe. Berdosa banget tanah. Ya udah maafin saya sayangnya. Maafin. Maafin Pak Hebe. Lupa Canggol Yesus menurutku. Aku nyimpen materi-materi kau. Aku rupiah hari ini aku nggak belajar. Materi apa hari ini Pak Hebe? Tayamung saya. Tayamung. Yuk. Saya jelaskan tentang Tayamung. Saya jelaskan Tayamung. Dia bergambar. Anak pengen lihat. Doraemon Tayamung di situ. Berarti cildensi cedendung. Anak adalah penulia ngulung. Ekspresi Anda. Itu dirasakan banget oleh mereka. Aduh lebih bete. Masuk ke kelas. Mereka merasakan banget itu. Jangan sampai mereka mengatakan. Bagi bete yang sebiar. Eh. Bidah-idah. Jangan sampai. Jangan sampai. Itu minalkabagir dosa besar bagi sahabat. Antun nanya. Ustaz. Pujutan. Saya mau nanya. Ini tadi pagi Pak Hebe. Ini ngomong. Terus sekarang ngomong lagi. Kata Palung Perkataan. Nanti saya sore ngomong lagi. Besok ngomong. Besok Pak Kejamri. Pak Hebe nggak capek. Kok kainnya Hebe-Hebe aja. Emang saya happy gitu ya. Hebe aja. Hebe-Hebe nggak punya masalah. Siapa bilang. Semua masalah. Anda simpen dulu di galasi mobil. Ada semua masalah. Anda simpen di bagasi mobil. Semua masalah. Anda simpen di luar. Arrahman. Pas masuk ke sini. Anda udah start from zero. Energi positif yang atom safe. Bukan yang negatif. Dan aku merasakan itu. Dari ekspresi itu terasa. Dia punya trouble. Punya krikil. Atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong senangat ya. Ini penting banget lah materi ini. Oh ya. Jadi begini ya. Jadi materi ini. Tolonglah. Ini halaman kita. Halaman 17. Tolonglah dibuka. Yo yo ifta. Ifta. Halaman 17. Nah. Eh. Yang bawa ke bawah kolam. Buka halaman. Anak pasti sama nama. Tuhan. Dia akan buka halaman 17. Dan kurung itu menyimpan bukunya. Dan dia keliling. Ada juga gak tau dia nyari apa. Karena semua bawa buku. Halaman 17. Tapi bentar lah. Kamu dahulu. Terus dia keliling. Akhirnya. Belong. Dia kembali. Dan disitu dia berkata. Alhamdulillah. Dengan eleganya ya. Alhamdulillah. Kita sudah belajar hari ini. Jadi materi kita adalah halaman. Siapa itu? Guru anak. Guru SD. Kelas 3. Sampai hari ini anak masih ingat. Jadi hari ini kalau ketemu bapak itu. Itu. Bapak. Halaman. Itu Jumat. Tuh. Anak mah nge-record pak. Ingat banget tuh bapak itu. Lagi hutbah Jumat. Nah. 17. Maaf ya. Saya kemas materi ini. Dengan fun. Biar enzimat itu mereport. Iya. Benar juga ya. Bisakah dalam waktu satu jam. Kita mengajar mereka. Dan mereka mereport. Setiap kata-kata Anda. Your action. Dia akan simpan baik-baik. Pesan. Kita jadi bimbing oyo untuk mereka. Dia akan ingat. Kayaknya sah-sah aja. Walaupun ada RPP apa ya. Tapi di segmen akhir. Tiga menit aja ngomong. Sebelum posis. Nah. Sebelum ibu keluar dari luar. Pesan ibu adalah. Tak cukup kau untuk menjadi anak yang aneh. Tapi harus soleh. Belajarlah di arah aman ini. Dengan total. Biar kau mendapatkan hasil yang luar biasa. How to say-nya. Cara ngomongnya. Cara komunikasinya. Harus dapat banget. Kayaknya tadi ngomongnya itu dapat banget. Anak-anak 400 orang tadi fokus banget. Kenapa? Karena how to say. Anak 97%. Anak bercerita tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Berlirin dalam air mata mereka. Berarti mahaban mereka. Tanu buah. Tanu Fatimah Az-Zahra. Dampak. Kenapa? Karena. Toriko tur iluko. Cara penyampaian kita. Komunikasi kita. Itu dirasakan oleh mereka. Gak kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar gak? Nabi Muhammad kan dulu sebelum bapaknya. Itu kan pernah menganggung Sayyidah Fatimah ya. Di peluk tuh. Siti mati mati. Terus dimisikkan. Di telinga kiri. Astagfirullah. Siti mati mati. Menangis ya. Habis. Kalau anak ngomongin kayak gitu. Anda pun tertawa. How to say. Toriko turil ko. Dalam hal apapun komunikasi itu. Anda menerima komplain dari orang tua. Bagaimana handlingnya? How to say. Cara ngomong kita. Cara berhadapan kita. Harus 97%. What to say. Isi komplainnya. Hanya 3%. Bagaimana untuk handling semua itu? Gak cukup waktunya. Biarlah diundang lagi. Tenang gak terlupa. Jadi syukuri profesi kita secara. Kira-kira kalau ada gambar ini. Mensen Atum kemana? Ada yang bisa lihat. Internet. Akhirnya. Intinya banyak yang cemburu dengan arah. Momboy anak-anak. Banyak yang cemburu. Mereka tadi aja pas istirahat. Pertanyaan generasi Atum apa? Ada yang ingin berprofesi seperti Anda. Mereka harus hunting kayak gini. Mereka harus. Nah gitu lah. Mereka harus mencari celah untuk mendapatkan kerja seperti Anda. Data BPS ketika kami bersama kementerian tenaga kerja bergabung. Data BPS bahwa 8 juta orang ini masih nganggur. Dan masih banyak banget yang pengen jadi guru seperti Anda. Kecuali di Finlandia ya. Di Finlandia. Yang nganggur. Di gaji 8 juta per bulan. Anda mau hijrah ke Finlandia silahkan. Atau Ar-Rahman bikin cabang di Finlandia. Kalau gitu. Anamun lama. 8 juta per bulan. Susah cari kerja ini. Ikuti aliran mana bicara sampai mana golnya. Susah cari profesi seperti Anda ini. Mereka pengen banget dan cemburu dengan Anda hari ini. Mereka pengen banget duduk bareng dengan Anda. Berarti kesimpulannya berdo'alah sebanyak mungkin dan bersyukurlah. Sesering mungkin. Inaf. Handa bin Fatirah. Karena profesi Anda hari ini bukan pilihan Anda. Bukankah saat nganggur Anda pernah berbisik di bumi rumah Anda dan mengatakan. Ya Allah. Inna ga khairu mustahha. Ya Allah. Inna ga khairu mustahha. Hanya kepada rupanya tak tahu ya Allah. Aku udah berkeluar. Ya Allah. Aku pengen dapat kerja. Eh. Allah mengabulkan. Nih anak kasih kerja. Ini profesi Anda. Dah. Disinilah kita diuji. Bia berluani. Al-ashkur. Am-akfur. Kita terpasuk generasi Ar-Rahman yang syakuro. Atau sebaliknya kafuro. Kenapa? Kenapa apa-apa ibu? Kenapa hari ini kita hadir? Kenapa tiba-tiba mendadak kita hari ini hadir? Untuk bersama Anda. Ini impian saya sejauh dulu. Biar ketemu dengan guru-guru. Bukan hanya dengan para santrinya. Karena Ar-Rahman ini adalah ibarat ember. Yang sudah terisi penuh. Jangan sampai bocor. Karena kerusakan kecil. Air di dalamnya adalah murid. Guru. Frontliner. Direktur. Jika itu ember bocor. Maka harus cepat-cepat ditambal. Tambal. Kalau tidak cepat ditambal maka airnya akan habis. Ingatkah cerita anak tadi? Di roklam. Sekolah itu kena salah sekolah. Benderanya sudah berkibar. Tiba-tiba si mati yang karena airnya tumpah dan habis. Gara-gara apa? B. Gara-gara B. Menurut kita untuk mereka. Khususnya parents orang tua. Kemua ini. Akhirnya muncullah Bapak yang satu ini. Siapa yang bisa menembak siapa Bapak ini? Anak kasih hadiah. Umrah. Beratis. Antum mencari di Google. Susah kan. Bapak siapannya. Antum bilang alih alat atas. Bukan. Siapa? Berdirinya sebuah lembaga ini. Karena salah satunya adalah. Ada petua Bapak yang satu ini. Dia namanya adalah. Peter. Draka. Dia Bapak manajemen modern. Dia mengatakan. The purpose of business is to create a time customer. Tujuan hadirnya Ar-Rahman ini adalah. Mempertahankan customer yang sudah ada. Bukan mencari customer yang baru. Karena. Kalau kita bedakan antara service. Itu mempertahankan siswa yang sudah. Adapun selling adalah. Dia punya pastor. Dia antara service dan selling. Anda salah dikit. Bisa final di mana-mana. Betul atau? Ada yang komplain ke Ar-Rahman. Kita gak bisa menghandle sedikit aja. Bisa final di mana-mana. Kampus di Bekasi. Saya sebutkan. Udah izin kepada rektor. Kumpah harap. Kampus bayang para. Polisi semua di dalamnya. Gara-gara apa? Di situ. Ada materi service excellent. Kami adakan. Saya tanya kenapa dia adakan acara ini. Gara-gara ada seorang general. Dia minta esteh manis ke orang kantin. 15 menit. Udah lama banget. Dia nunggu esteh manis gak datang-datang. Karena petugas kantinnya sibuk. Dan lupa membawa esteh manis itu. Akhirnya apa? Uh. Nyebar kemana-mana. Gara-gara esteh manis. Akhirnya banyak yang komplain. The power of esteh manis. 15 menit. Itu aja dulu belum rame. Tentang media sosial. Apalagi hari ini. Karena kita menghadapi setiap karakter orang. Gua yang beratang. Pasti kemana-mana. Jadi people. Komplain-komplain gini. Harus di handle dengan cantik. Dengan cara apa Bapak Ibu? Yang pertama. Tangani komplain. Selesaikan komplain. Dengan roh sang guru. Sikap kita yang terbaik. Untuk mereka. Ini gak cukup teman-teman attention. Mereka ada butuh perhatian dari kita. Ini juga gak cukup. Satu dua gak cukup. Tapi harus ada action. Eksekusi dengan cepat. Jangan loading terlalu lama. Langsung ketupal. Selesaikan. Atau menanya. Dari mana Pak Hattin tahu itu. Saya belajar bersama Aslantarul Yahya. Handling komplain itu. Kadang-kadang. Hanya di attitude. Dan attention. Tapi ada action. Terima kasih. Oke. Cukup. Berarti kesimpulannya apa? Kenapa bisa jadi seperti itu? Kita terlebih perang melawan generasi milenial. Kalau anak generasi jaman jahiliah. Kelas 3 SD. Tahun 90. Masih main bola di lapangan. Ustaz. Menjelang maghrib. Ibu. Ibu menuju ke tengah lapangan. Apa yang dilakukan ibu? Layak. Taju. Lengkalam. Gak bicara ibu itu. Hanya angkat tangan kanan. Tangan kiri. Dan dia turunkan jari jembalnya satu persatu. Semakin turun itu jari. Anak ketakutan. Langsung ambil air bodoh. Ke masjid. Anak hari ini. Beda. Anda gak percaya? Lakukan kepada putra putriannya. Lagi main di jelang maghrib. Adil lakukan di depan lapangan. Di tengah lapangan. Anda berdiri. Turunkan jari jembalnya. Ibu. So. Saya yakin anak-anak akan mengatakan. Bunda. Ada apa dengan tangan hari ini? Malototan tadi. Malototan tadi. Ustaz. Muncullah satu kalimat. Karakter peserta dinik di alam-adil indah. Ungkapan Ali bin Abi Talib. Ini cocok bagi sang guru. Anri mu. Auladakum. Ala guri syakiratimum. Fa innahu makhluk bunafi zamanim. Bari zamanikum. Ajarilah. Sepuluh. Kwas tujuh. Mereka generasi alfa. Layak vibri syakiratimu. Mereka butuh. You're amazing. Walaupun lukisan anak tekan tadi. Lukisan anak tekan tadi. Ada dua gunung. Dan mereka ngebak semuanya. Lukisan di atasnya ada awal. Ketika lukisan itu dihadapkan kepada anda. Anda katakan. Keren banget. Generasi visual. Beda usia. Beda bahasa. Anda ngajar anak SMP. Itulah passion anda. Besoknya saya bawakan anak tekan binantang itu. Nanti saya bawa ke. Dapat anak SMP. Assalamualaikum. Kita mulai acara hari ini. Mati hari ini tentang. Bagaimana Allah menciptakan anak tekan bumi. Silahkan diberikan. Cukup. Tapi anak tekan. Bisa begitu. Atau masuk itu. Udah makan saya hari ini. Udah serap. Anak SMP. Apa mau di Youtube? Tidak. Saya coba aja besok. Saya mau praktekan lah. Pas masuk. Di jemel pipin aja. Kupisnya tipis-tipis. Dan mereka mengatakan. Astaga. Terus kerumbo jadi kayak gini. Khatib. 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 Kalau kau bicara. Sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Itu orang komplain. Itu orang udah tau. Komplain. Turun dari mobil. Jadi udah nampak banget. Dari cara dia berjalan. Otak kanan dia. Bagaimana mau handling. Orang komplain yang otak kanan. Ada caranya. Bagaimana caranya? Cukup. Ini guru-guru SMP SMA. Yang di depan kami. 80 persen. Jujur Pak Bu. Anda ada otak kanan. Dibandingkan otak kirinya. Ada di antara Anda yang seneng banget. Dengan laptopnya. Tapi juga berlangguan. Orang mata kanan. Orang mata kanan. Gak bisa dilupa lama-lama. Dengan laptop. Meeting. Gelisah dia. Sampai kapan ya Allah. Ini meeting ya Allah. Gelisah. Tapi orang otak kiri. Eh konseptor ulung dia. Murid Anda. Pasti ada yang orang otak kiri. Sebelum azar. Sebelum dikemandangan. Dia udah duluan. Sepal di depan. Udah bawa akuran. Uh. Tafir Tuhan. Tapi orang otak kiri. Kalau Anda bilang. Baik-baik. Janganlah kau usah tahu. Dari mana tahu karakter kami. Orang otak kiri semua. Hampir semua. Dari cara duduk. Dari seorang otak kiri. Ada yang langsung. Astagfirullah. Beda usia. Beda bahasa. Wallahi Bapak Ibu. Beda usia. Beda bahasa. Yang kompet. Pasti di usia. Di atas kita mungkin Bapak Ibu. Bagaimana Anda menghadapi semua itu. Salah satunya adalah. Smite face. Smite face. Kekurangan orang Indonesia. Kalau bicara menghandling kompet. Gak ada senyuman. Kenapa? Dia udah lebih buruk. Dari malam. Wah. Kayaknya besoknya maku beroleh. Ibu itu mudah. Bapak itu mudah. Uh. Bintangnya bintang. Kelapa? Yang mudah. Pasti ada lagi banyak ayat. Kursi di sini. Allahulah ilah. Anda tegang di situ. Aku udah. Tapi kalau Anda hadapi dengan smile face. Smite face. Allah itu mencintai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa yang berlisau. Jiwa yang takut. Apalagi khawatir. Dia. Ayatuhan nafsum ma'inat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Guru juga guru yang tenang. Tapi jangan tenang-tenang banget. Nanti tenang. Beneran Anda. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa move. Hanya jalan di tempat. And then. Berarti kan. Saatnya kita mencoba. Kesan Anda. Di mata your audience. Your student. And your customer. Itu akan terjadi. Di satu menit pertama. Saat kita komunikasi. Handling complaint. Berikutnya adalah. Smile face. Smile voice. Ingat bapak itu. Kesan Anda di mata mereka. Di satu menit pertama. Dan gak apa-apa. Kenapa marketing bisa gagal. Menisahkan produknya. Karena bisa mulai pertama. Dia gagal. Assalamualaikum pak. Ini pak ini. Ini ada mobil pak Toyota. Bagus loh. Kalau bapak pakai. Udah punya. Tak elok. Tangannya disini. Kami meng-coaching para marketing. Di sumper Toyota. Kami capture. Jagat tiga dia bicara. Kami bawa ke mall. Dia langsung action. Di depan customer-nya. Kami pakai dan kamera. Oh. Gimana agak sukses itu. Bahasa normal. Terhipno. Tapi dia bicara. Yang lain. Gak ada. Terlalu karakter. Termasuk kita. Kesan Anda. Di satu menit pertama. Jangan sampai gagal. Karena antara 60-80 persen. Kesan lawan bicara. Terhadap kita. Itu akan terjadi. Dalam satu menit pertama. Satu menit pertama. Saat Anda bertemu dengan mereka. Kemudian berkomplen. Enggak. Ingat teman-teman. Kusikumwayaya. Ini satu menit pertama. Harus terpengasangkan. Stay cool. Terpengasang. Dalam hal-hal. Termasuk pengajar. Nah pengajar yang baik. Adalah guru yang mengesangkan. Di satu menit pertama. Penceramah yang baik. Penceramah yang satu menit pertamanya. Amazing speaker. Kami pelatihan. Para fotoba. DMI di Dewanas Indonesia. Di pusat. Jangan sampai ada penceramah. Dan ceramahnya gitu-gitu saja. Sudah ketebak sama jamaahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata jamaahnya. Bro. Habis ini pasti. Wabihi nasta'inu. Alhamdulillah. Pasti wassalat, 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 wassalat. Pasti apa-apa? Amal. Alhamdulillah. Anda bisa tebak. Amal. Amal. Puji sungguh. So. Marilah kita banjatkan. Kereta energi. Anda bisa nebaga. Apa dua kata yang terungkap setelah itu. Yang mana. Andekan anak ada disitu. Kami akan jawab. Kami juga gak tahu yang mana. So. Guru-guru arahman. Jangan sampai anda tampil. Masih ada yang menggunakan kata. Yang mana. Anda baru gue ya. Jangan sampai jumpa ya. Atau mungkin kita pernah melakukan itu. Selamat dan salam. Kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah merubah. Ya, kalau manpahin ayah dulu. Jangan mau adorok. Merubah situasi zaman. Dari alam kegelapan. Menuju alam yang. Tah, etah, terang, benderang. Itu iklan panasonic, brother. Kenapa di bawah-bawah kekutbah? Gerak-gerak sayang lah. So. Gak apa Pak Lepoan. Pak Yana. Pak Gopala pun. Kan saya isi dulu ini dulu nih. Kan khotib Jumatnya disini. Dari santri apa dari ustaz? Mau dikombay. Nanti kapan-kapan saya pengen Jumatan disini. Kalau ada masih ada yang mana. Nanti kita tarik khotib itu. Ini tahu yang mana. Mengesankan. Bapak Ibu di satu minit pertama. Anda ngajar. Dari luar. Maaf ya, Bapak Ibu ya. Setelah kita mengkombay hari ini. Ada matri skill komunikasi. Ada matri sense of motivation. Anda sudah bawa kita. Anda masuk ke kelas. Itu murid mengatakan. Eh, pasti ke tengah dulu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua nubang lagi. Pasti nipen. 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 Pas anda melatangi. Mereka bilang. Tuh. Aku tutup tak nisimu. Dan mertebak sama Allah. Berarti ini. One minute. Kita sudah bawa. Lagi biru. Kenapa kita gagal menghandling komplek? Kenapa kita gagal mengajar usikum wa yaya? Kenapa kita gagal men-sharekan sebuah produk depan customer yang jualan online? Karena kita melanggar kode ITG ini. Sebentar ya. Kita perhatikan ya. Bismillah. Tenang. Tenang. Eh. Kenapa yang deg-degan? Ibu. Semua seteng. Bismillah. Bunda. Maju ke depan. Bunda SMP baik siapa? Nah. SMP cocok banget sini. Ibu stand baik sini. Ibu. Ibu pasti punya kawan. Saya punya kawan. Cocok dia maju ke depan. Siapa? Pasti ngasih isaran. Tidak saya. Sokbu lakukan ini kepada anak didik anda. Kita ngajar. Uh. Itu deg-deganya luar biasa. Ada ngasih ekspresi. Sekian ekspresi. Sampai saya. Siapa bu? Ada. Siapa namanya? Pemirina. Siapa? Dia yang berada anda. Boleh tepuk tangan. Sep, saya kayak gini. Ini bukan latihan komplen ya. Bukan ya. Antum, antum, antum. Nah. Fadal. Fadal, fadal. Ibu, dia saya makan. Dan anda, dia saya makan. Cari kawan kita di SMA. Dia sampai. Nah. Selamat. 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 Ahlan. Karena ternyata Bapak Ibu ada spirit yang harus dikasihkan. Anggap ini Anda sebagian sudah pada tahu, tapi banyak yang sudah jadi alumni. Tapi ini harus dikasihkan. Sebentar Bu, dibaca narasinya Bunda. Tindari saat bicara. Kesampingnya, silakan kates vokal. Tindari saat bicara. Dan Bapak-Bapak yang saya butuhkan hari ini adalah bukan your voice, tapi your action. Simulasikan apa yang Ibu-Ibu dibacakan. Tenang Pak, tenang. Bapak yang mempraktekan apa yang Ibu-Ibu ini baca. Ini cocok nih buat guru-guru kita. Cocok di IHT biasanya ini ya. Kita mulai. Yang pertama, silakan dibaca. Hindari saat bicara. Menyimpan tangan di sapu. Do it please. Do it please. Do it. Yes. Menyimpan tangan di sapu. Itu orang mau komplain. Gara-gara Anda menyimpan tangan di sapu, itu bukan menyelesaikan komplain. Akan nambah komplainan baru. Cari di Google, nggak bakal ada materi ini. Karena saya dapatkan dari mana? Dari komunikasi di semester AID S2 waktu itu dan saat kami buat satu frame bersama Mas Tanto Wiyahya di Tanto Wiyahya Public Speaking School. Bahwa anak temukan Wiyahya. Anda nggak percaya? Coba aja lakukan. Dia mau komplain dengan Anda. Ketika dia turun dari mobil, Anda sudah seperti ini. Selamat pagi. Anda sudah senyum. Karena pahitnya harus main-main, main-main, main-main. Tidak ada senyum tangan Anda yang tak elok di pantai. Walaupun. Maaf. Tangan seperti ini menunjukkan yang seperti apa? 6, arogan. Khawatirnya di tangan nggak balik lagi, kawan. Hayo-hayo dia. Bahaya. Ya, Bapak ya. Punten ya. Sek, bunda. Kasih ke sampingnya. Berikutnya silakan, Bu. Dibaca. Ini dia. Lengan disedepkan. Silakan, Bapak. Yes. Anda guru. Ngajar depan siswa-siswinya. Punten, Bapak, Ibu. Yuk, kita hindari ketika tampil Anda seperti ini. Apalagi dibusungkan like this. Apalagi ada wali murid. Apalagi ada customer Anda. Ada men-sharekan knowledge Anda di depan mereka. Tapi tangan Anda nggak penuh dengan knowledge. Thank you. Berikutnya silakan, Bapak. Stand by. Bunda, dibaca. Ini biasanya paling cocok buat para guru yang lagi ngawas ujian. Saya mah kalau ada guru itu pasti lo mengawas ujian, resep saya lihat tangannya. Pasti, ya gitu. Keliling. Kalau Anda mengatakan, Pak HP itu maka lagi ngawas, bukan lagi ngomong. Tapi tangan Anda lagi berbicara di situ. Nah, simbol, Bapak. Dunia marketing, dunia customer, merindukan tangan-tangan yang tangan itu dah biasa aja, Kak. Natural, tanpa kemana-mana tangannya. Next. Lanjut. Ini dia. Memangkan tangan tidak wajar. Selesai. Dari sekian seminar saya, baru saya temukan yang seperti ini, gitu ya. Yes, people. Ketika Anda berhadapan dengan siapapun, tangan itu sewajarnya saja. Kenapa proyek tidak bisa goal? Gara-gara customer atau customer service atau teacher. Ketika bicara di depan lawan bicaranya, tangannya menggunung. Anda pernah lihat gak tangan menggunung? Wilo jeng sumping, Bapak. Tanganmu itu yang gak sumping di situ. Eh, punten ini teh. Punten, punten. Ini kan guru. Ada orang frontliner gak di situ? Kayak security. Kayak orang admin. Orang tech. Wajah sebuah lembaga adalah security. Mana security? Sampai kan salam saya kepada security. Tanganmu, pun. Cowok 80% kalau gugup menghadapi khas tempat tangannya. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi saya itu... Tanganmu di mana-mana. Khawatirnya pas kemudian ikutan. Kayak gitu. Akhwat. Akhwat. Kalau nervous. Kemana tangannya? Kerudung. Diklipat, klipat, klipat. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tidak bakal ada di Google, Pak. Dari mana, Pak? Itu jam panggung. Jam panggung saya temukan, terlenteler. Yang ketika nervous, tangannya kemana-mana. Terakhir, Bunda. Silahkan. Dibaca. Ulangin, Bunda. No, Griffith, now. Kasih ke sampingnya, Bunda. Dibaca. No, Griffith, now. Anda tahu Griffith? No. Yes, light it. Itu Griffith. Kalau Bapak ini pernah ikutan acara saya. Griffith itu lightness. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah... Saya berasal dari... Tolong, nanti habis Jumatan semuanya harus... Apakah anturum semuanya? Nanti jamaahnya ngitung. Nanti dapat berapa? Dapat 17. Materi udah keren. Guru RPP-nya udah cakep. Idadnya udah dasar. Tapi ketika tampil, banyak revitnya. Nanti murid anda ngitung. Anda dapat 17. Bukan fokus ke materi. Tapi kemana? Griffithnya. Griffith banyak lho, Pak. Assalamualaikum, tolong perhatikan ya. Ini penting ya. Jadi begini ya. Griffithnya apa? Iya. Kalau anda bertanya terus gimana, Pak Happy? Kalau kita bicara depan orang tua. Biar tidak terlalu banyak graphic. Bicaralah perkataan. Bukan perkataan. Selamat datang, Ibu. Di arah aman hari ini. Saya jujur bangga bisa bertemu dengan Ibu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang muda. Insya Allah, ini akan jadi barulah sebaiknya. Salam hormat. Itu biar enggak. Kalau mau inginnya. Selamat datang, biar. Jadi begini. Saya sebenarnya jujur, saya takut. Ibu sama Ibu. Saya sudah semalam. Saya sudah tambah. Walaupun anda katakan takut, tetap akan menambah masalah. Bicara perkataan, bukan perkataan. Kita ambilkan ya. Enak kali, Bapak ini enggak bicara apa-apa. Bapak bicara tanpa ada graphic. Tanpa menikmati tangan ini satu. Jangan melakukan apapun seperti yang kita katakan tadi. Setiap hari ini, Bapak. Terima kasih. Siap ya, Bapak ya. Agak ke depan, Pak. Anggap, Pak. Kami ini adalah customer-customer anda. Calon wali murid yang akan masuk ke Arrahman. Kami ingin tahu tentang profil Arrahman Islamic Body School. Siap ya, Pak ya. Stand by, punten. Saya akan duduk samping Pak Yusan di sini. Bapak, kita mulai. Dalam hitungan. Tenang, Bapak. Tenang. Tenang, tenang. Oke, stand by. Puntan, Bapak sebagai guru apa? Bahasa Inggris. Mau pakai bahasa Inggris, Kak? Silahkan ya, Pak ya. Bismillah. Kita mulai. Tiga, dua. Silahkan, Bapak. Saya tunggu sampai azan asar dikumandangkan, Bapak. Profil Arrahman, Bapak. Anda katakan, selamat datang, selamat bergabung di sekolah Arrah. Begitu, like that. Oke. Mulai. Selamat datang, selamat bergabung di tempat-tempat kandungan Arrahman. Ada apa, Bapak? Saya menunggu kalimat berikutnya. Ternyata susah, ya. Itu namanya apa? Kalau beliau mengatakan, Pak Hattin memang tidak bilang dari awal. Kalau begitu, saya cari referensi dulu tadi. Itu namanya adalah unprepared speech. Guru yang powerful adalah guru yang siap untuk unprepared speech. Tapi di julian, Bapak, sebalik-balik, sebalik-balik, saya dapat. Nanti, Pak, saya akan tunggu video Bapak. Bapak berbicara depan kamera. Jadi, dengan videonya tersebut, saya ditegi satu nanti, ya. Atau mengatakan, Assalamualaikum, Pak Hattin. Kami akan menjelaskan tentang profil Arrahman. Jadi, Arrahman, Islam Ikhoni Sekolah Suka Bumi ini adalah salah satu lembaga yang ada di Sekolah Suka Bumi. Dan kami yang ingin dari Arrahman. Jadi, saya yang menjelaskan Arrahman. Anda, Pak Salah Suka Bumi. Salah Suka Bumi, ya. Eh. Jazakallahoui barakallahu alaihi wa sikra. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya sudah menduga. Bapak ini dari tadi. Oh, Bapak itu saya ngomong kayak gini. Ketika dan Bapak disuruh. Ikutan juga, Bapak. Kenapa? Urusan. Urusan kita belum selesai. Pegang mikrofonnya, Bapak. Perminan kami bukan tentang Arrahman, Bapak. Mohon untuk membaca narasi yang saya munculkan. Nah, yang itu, Bapak. Deket aja, Bapak. Yes. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmu manusia. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Stand by here, Bapak. Lihat kamera, Anda aman karena Anda membaca narasi itu. Dan menurut Anda, apa yang Anda dapatkan selama hampir satu jam. Saya bicara dalam hitungan tiga. Dua. Silakan, Bapak. Yang saya dapatkan selama satu jam. Sudah satu jam. Sudah satu jam, Pak. Saya kurang begitu memperhatikan. Jadi saya beritahu apa yang telah saya dapatkan tadi. Seperti itu. And then, menurut Anda, Arrahman Islamic Body School adalah? Arrahman adalah lembaga pendidikan yang di sana tersedia. Bapak, itu grafit. Lanjut, Bapak. Arrahman adalah lembaga pendidikan yang menyediakan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Adapun SD, itu terpisah tepatnya. Yang kita lihat. Yang mana? Yang mana? Tumpuk tangan buat bapak kita hari ini. Ibu, aku dulu. Udah bersinergi, Bunda. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Allah, Allah, Allah.